Arti badai sitokin yang dialami Daddy Corbusier, ini gejala dan penanganannya. Daddy Corbusier mengalami badai sitokin. Apa itu badai sitokin dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berikut pengertian badai sitokin lengkap dengan gejala dan penanganannya. Badai sitokin adalah salah satu komplikasi yang bisa saja muncul pada penderita COVID-19 akibat respon tubuh yang tidak terkontrol. Hal ini terjadi ketika tubuh melepaskan terlalu banyak protein sitokin ke dalam darah sehingga membuat organ tubuh terganggu fungsinya. Sebenarnya, protein sitokin sendiri memiliki fungsi yang baik yakni menjaga sistem kekebalan tubuh agar dapat bekerja secara sempurna. Namun, ketika jumlahnya terlalu banyak, justru bisa membuat tubuh terganggu kinerjanya bahkan berakibat fatal. Ada pun ada beberapa gejala yang bisa dilihat ketika seorang penderita COVID-19 mengalami kondisi ini. Antara lain, pertama, kedinginan atau menggigil. Kedua, kelelahan tanpa sebab. Ketiga, pembengkakan ditungkai. Keempat, merasa mua dan muntah. Kelima, nyeri persendian. Kenam, sakit kepala. Ketujuh, munculnya ruang di kulit. Kedelapan, batuk dan nafas yang cepat akibat gangguan di paru-paru. Yang terakhir, kejang. Dan beberapa gejala lain yang lebih parah. Karena bisa berakibat fatal bagi penderitanya, maka harus diatasi dan ditangani dengan cepat agar resikonya dapat ditekan. Ketika seseorang terdeteksi menderita badai sitokin ini, segera bawa orang tersebut ke unit perawatan intensif di rumah sakit. Penanganan profesional diperlukan sesegera mungkin. Nantinya, akan dilakukan sederet prosedur untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul. Pertama, pemantauan tanda vital. Kedua, pemasangan ventilator. Ketiga, pemberian cairan lewat infus. Keempat, pemantauan kadar elektrolit. Kelima, prosedur cuci darah. Yang terakhir, pemberian obat untuk menghambat aktivitas protein sitokin. Kondisi ini sebenarnya merupakan respon dari tubuh ketika protein sitokin diproduksi terlalu banyak untuk melawan virus atau penyakit yang masuk. Namun, karena tidak terkontrol, jumlah protein ini menjadi terlalu banyak dan justru mengganggu fungsi tubuh. Ketika badai sitokin terjadi, sangat dianjurkan untuk segera menemui dokter profesional dan memberikan perawatan yang tepat. Resikonya sangat besar, bahkan bisa berujung kematian. Semoga artikel ini bermanfaat untuk membantu identifikasi dan semoga kita semua sehat selalu.